Halo guys, David disini. Jadi saya udah nyobain Redmi Note 12 selama 2 mingguan. Ini andalan baru Xiaomi di 2023, buat kelas 2 juta gede ya. Harganya mulai dari 2,599 juta, sampai 2,999 juta, tergantung varian RAM yang kita ambil. Ada yang 4GB, 6GB, sampai 8GB. Kalau memori internalnya sih sama semua ya, 128GB. Jadi nambah duit itu buat nambah RAM, 100 ribu per giga. Udah kayak kuota aja. Selama nyobain Redmi Note 12 ini, saya ngerasa kalau Xiaomi lagi masuk ke mode defensive sih. Mereka lagi fokus ngejagain harga seri andalan ini dari badai inflasi yang bikin harga HP-HP pada naik. Saking gedenya si badai, waktu itu saya sampe jelasin di satu video khusus, seru tuh. Intinya, di tahun 2023 ini, asal harga HP nggak naik, itu pun udah dihitung prestasi, udah dihitung fitur. Soal upgrade spek, ya urusan nanti lah, utak-atik dikit aja lah, biar keliatan beda dari generasi kemaren. Naikin satu bagian, turunin satu bagian lain, gali lubang, tutup lubang. Yang penting HPnya keliatan lebih fresh, lebih baru. Tapi kalau dihitung-hitung, jatuhnya tetep nggak jauh beda dari generasi kemaren ya. Sifatnya sebagai alternatif aja. Kalau nggak suka sama cara HP tahun lalu, siapa tau suka sama cara HP tahun ini. Sifat Redmi Note 12 juga kayak gitu. Desainnya baru! Buat yang nggak demen desain HP Redmi Note kemaren, karena terlalu khas, sekarang HPnya udah keliatan lebih ngikutin arus sih, mirip beberapa HP merek lain. Kandang kameranya ngotak glossy bening gini, buat nampung sistem 50MP triple kamera, terus di bawahnya ada branding Redmi, biar kita nggak salah panggil HPnya. Kalau dari varian warna, yang lagi kita bahas sekarang ini namanya Mint Green. Terus ada warna Onyx Grey yang agak hitam, sama Ice Blue yang kebiruan. Bahasa desainnya ini sama kayak Redmi Note 12 Pro 5G ya, yang kita bahas kemaren. Dia sama-sama tipis, di bawah 8mm, dan tetep lebih enak kalau dipegang pake casing bawaan aja biar lebih ngegrip. Sisi-sisinya dibikin rata, soalnya ini agak kaku. Kalau ada casing kan, jadi ada lengkungannya. Di sisi kanan, ada tombol power yang ngerangkap sensor sidik jari, ditemenin tombol volume juga, di atas ada headphone jack, mikrofon, sama infrared blaster. Taps! Di kiri ada SIM tray triple slot, yang bisa nampung 2 kartu nano SIM, plus micro SD, sama di bawah ada mikrofon lagi, port USB C, dan speaker. Speakernya ini mono ya, bukan stereo. Ini salah satu bagian yang diturunin atau diilangin di Redmi Note 12. Kualitas suaranya standar aja, lumayan jernih, tapi bassnya tipis, dan cuma keluar dari satu sisi. Kualitas mesin geternya pun turun di nih HP. Kalau saya mending ilangin atau matiin fiturnya pas ngetik, biar lupa lah sekalian. Untungnya, fitur penting kayak NFC, masih ada di Redmi Note 12. Gyroscope juga udah hardware, sama dia udah ada sertifikasi IP53, yang artinya tahan percikan air. Terus bagian yang naik, apanya bang? Spek layarnya. Refresh ratenya naik dari 90Hz jadi 120Hz. Kenceng buat standar HP 2 jutaan, yang kebanyakan udah cukup di 90Hz aja. Disini Xiaomi kasih lebih lah. Panelnya pun udah AMOLED, resolusi Full HD+, ukurannya 6.67 inci, terang juga, layarnya sedap. Xiaomi berasa abis-abisan buat hardware layarnya, tapi nggak terlalu sejalan sama softwarenya. Buat aplikasi kayak YouTube, tetep nggak bisa jalan di 120Hz. Ada beberapa game yang biasanya bisa jalan di 120Hz, di HP ini mentok 60Hz. Refresh ratenya juga nggak bisa kita setel ke auto switch ya. Harus kita kunci di 60Hz atau 120Hz. Dan tentu aja saya rekomennya kunci di 120Hz aja, ngapain punya layar kenceng tapi kita limit ke 60Hz doang. Kecuali mau ngirit banget di bagian baterai. Soalnya kalau kita lock di 120Hz, pas layarnya lagi diempun, dia tetep ngedip 120 kali per detik ya, jadi dia makan lebih banyak baterai walaupun diem aja. Oh iya, masih soal software, dari kotaknya kita langsung dapet MIUI 14 yang basisnya Android 13 ya. Udah paling baru, jadi kerasa fresh. Sama kayak iklan di dalemnya yang berasa fresh ya, selalu promo paling baru juga. Siapa yang berani sponsor ya nanti ditampilin lah oleh Xiaomi iklannya. Dari dulu cara Xiaomi cari cuan tambahan emang gitu sih, di Redmi Note 12 juga nggak lewat. Sebagai kompensasinya, kita dapetin upgrade di bagian prosesor. Redmi Note 12 pake Snapdragon 685 yang baru ya, CPUnya lebih kenceng dari Snapdragon 680 di Redmi Note 11. Dari hasil benchmark pun berasa, kita dapetin ekstra 15% kalau kita bandingin sama Redmi Note 11. Mayan, dia juga ditemenin oleh RAM LPDDR4X dan tipe storage UFS 2.2. Nggak ada yang dikurang-kurangin soal speed memorinya. Cuma buat pemakaian sehari hari, pake aplikasi nyata nih, bedanya nggak terlalu berasa ya. Buat main sosmed, chattingan, nonton, tetep lancar-lancar aja. Nggak ada loncatan yang berasa. Aman-aman aja, tapi performanya nggak tiba-tiba terbang. Buat main game malah agak kurang. Saking barunya Snapdragon 685, banyak game-game yang belum bisa optimalin performanya. Buat main MLBB, ya frame ratenya terpantau aman, naik turun minimal 55-60 fps. Buat PUBG M, malah mentok di 30 fps aja. Kurang asik buat dimainin kompetitif, main casual pun nggak terlalu pewe ya, frame ratenya kayak nonton film soalnya. Sementara buat Genshin, malah lumayan oke. Settingan lowest bisa dapet rata-rata 39 fps. Ini lumayan buat chipset entry level. Kalau Genshin udah lebih kenceng dari PUBG, ya ini berarti memang masalah optimalisasi sih. Buat suhunya sendiri standar juga, nggak adem-adem banget, tapi nggak bisa dibilang panas juga. Titik paling tinggi kena di 43 derajat depan belakang. Oh iya, ngomong-ngomong soal waktu, baterai 5000 mAh di Redmi Note 12, termasuk awet ya, waktunya lama sampe dia abis. Faedah pake chipset hemat daya kayak Snapdragon 680, 685, emang kayak gitu. Buat main MLBB setengah jam, cuma makan 6%. Main Genshin setengah jam, 9% down. Mantap. Chargernya juga nikmat, udah 33W, setengah jam bisa ngisi 50%. Sejam 9 menit udah masuk 100%. Sementara bagian kamera, sistemnya juga nikmat sih. Udah triple kamera, ya ngasih kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, sama lensa makro 2MP. Wow, 2MP luar biasa. Kamera depannya sendiri 13MP. Hari gini HP di bawah 3 juta udah dapet ultrawide, itu lumayan murah hati ya, agak sedih sih, tapi lumayan murah hati udah dapet ultrawide. Soalnya HP 3-4 juta, bahkan 5 jutaan aja, ada yang nggak dikasih kamera ultrawide. Trend yang menyedihkan itu. Untung Xiaomi nggak ikut ikutan. Kualitas fotonya sendiri, jadi saya sebutnya ini ala HP entry ke mid range-nya HP Xiaomi ya. Di kondisi terang, warnanya nggak terlalu keluar, agak kusem-kusem gimana gitu. Kontrasnya lumayan kuat, dynamic range masih agak susah seimbangin bagian gelap sama terang, kalau kita ada foto langit yang cerah. Kalau nggak ada langitnya sih masih aman. Yang saya suka dari foto-fotonya, di detailnya yang masih berasa tajam. Kecuali kalau kita udah motret malam. Kalau motret malam-malam, bubar semua sih. Mau pake night mode juga jadi kasar sih, apalagi ultrawidenya. Jangan dipake sih, apalagi ya kalau malem nggak jelas. Terima kasih sebelumnya. Buat kamera depan, dia bisa ngerekam di 1080p 30 fps, Cuma kalau ngomongin stabilisasi, kayak nggak ada stabilisasinya ya. Jadi buat kayak urusan vlogging, atau ngerekam-ngerekam kayak gini, kalau mau stabil banget pastiin harus pake stabilizer, biar lebih mulus kalau pegang bisa sih. Ini lagi jalan hasilnya kayak gini. Kesimpulan buat Redmi Note 12, HP ini kurang cocok buat tim mendang-mending yang cari performa maksimal buat harganya ya. Gamer juga kurang pas. Belum banyak game yang bisa pewek dimainin di Redmi Note 12. Mungkin kedepannya bisa, tapi buat sekarang saya review yang saat ini saja. HP ini lebih cocok buat user casual yang butuh baterai awet sama layar yang bening aja. Penikmat konten sosmed lah, atau chatting yang santai-santai. Daya tahannya badak, casnya kenceng, layarnya mulus, warnanya bagus, desainnya juga aman, foto-foto pas terang juga masih oke. Tapi kalau minta lebih dari itu, silahkan arahin tangan anda ke tempat lain. Demikian review GadgetIn buat Redmi Note 12. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Tinggal Pro, ada 3 soalnya. Biasa Pro, Pro 5G. Tapi Pro belum keluar. Terima kasih telah menonton!